Hai Halo selamat pagi kita mulai kita channel YouTube Bang Leri tutorial kali ini kita akan membagikan tutorial Bagaimana cara mengatasi Samsung Tab A7 dengan seri T505 jadi kalau misalnya ada terkunci pola ataupun sandi seperti ini Bagaimana cara membukanya Hai ini terkunci sandi jadi masukkan pin di ataupun pola bisa juga Bagaimana caranya ini cukup gampang sekali jadi kita lakukan hariset ini ada tombol power dan volume atas secara bersamaan nanti kita matikan terlebih dahulu Hai kita tekan lama Hai mati seperti ini Hai tidak bisa jadi caranya adalah dengan cara power dan volume atas secara bersamaan Hai jadi kita tekan power volume atas dan volume bawah secara bersamaan sampai mati Hai karena tidak bisa dimatikan Hai nah ini sudah kita pencet tadi power power volume atas sama volume bawah secara bersama sehingga langsung mati seperti ini jadi langsung mati jadi kita pencet power volume atas dan volume bawah secara bersamaan eh pun langsung mati seperti ini jadi kita tunggu nak kita ulangi kalau misalnya pencetnya masih kita coba nak kita pencet lagi Ayo kita tahan Hai sampai mati jadi kalau misalnya sudah hidup kita lepas untuk power atas nah nih ini kita tetap tahan untuk perlumah atas sampai masuk recovery Hai seperti ini kita tunggu Hai jadi kita tetap tahan untuk perlumah atasnya sampai muncul recovery setelah mati kita tahan power dan perlumah atas secara bersamaan kita tahan untuk perlumah atasnya jadi tetap setelah pada saat ada muncul Samsung terputus ini kita tetap tahan untuk perlumah atasnya sampai muncul recovery Hai sampai muncul recovery jadi setelah nge-restart seperti ini langsung kita tetap tahan untuk perlumah atasnya sampai muncul recovery nah nih kalau misalnya masih diulang lagi jadi kita matikan terlebih dahulu dengan cara tadi power perlumah atas perlu membawa secara bersamaan jadi kita ulang lagi Hai kalau tidak bersamaan dia muncul lagi jadi kita harus pulang lagi Hai aneh kalau muncul seperti ini tertahan volume atas Hai sampai kita lepas power hai 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 ini volume atas tetap tahan Hai sampai muncul recovery Hai kalau misalnya kembali ke menu kita ulang lagi seperti itu Hai 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 nah ini ulang lagi jadi kita pulang lagi pertama jadi power ketemu tombol kita tahan bersamaan sampai restart setelah itu baru kita lepas pop luma bawahnya kita lepas power tetap kita hidup kemudian setelah hidup kita lepas untuk powernya Hai nah seperti ini ini sudah muncul jadi kalau muncul seperti ini langsung saja kita eh pilih hai 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 kita pilih Hai web data factory aling ribut jadi kita ulang lagi Hai nah untuk menggeser kita pilih web data factory dengan cara menggeser poluma atas bawah jadi kita cari sampai web data factory hai 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 nah untuk oke kita pilih power Hai kemudian turun lagi ke factory data Hai yang paling bawah atau tak faktara data reset Hai oke power Hai sudah selesai seperti ini kemudian kita ribut ini sudah selesai komplit kemudian kita ribut paling atas ribut sistem now oke dengan cara tombol eh power Hai nih langsung tinggal kita tunggu saja nih Hai jadi untuk selanjutnya kalau misalnya eh tampil akun Google nanti teman-teman bisa eh ikuti cara untuk tutorial berikutnya untuk vrp bypass akun Google nya seperti itu mudah tanpa kita install ulang tapi kita harus punya program seperti itu menggunakan komputer supaya lebih cepat kemudian handphone terkoneksi di Hai internet jadi posisi online ini sudah selesai tinggal tunggu saja sampai dia muncul menu seperti itu Hai nih kita Hai tunggu sampai muncul menu memang agak lama jadi kalau misalnya posisinya takutnya habis baterai teman-teman bisa colok charge lagi seperti itu hai 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 aneh lagi memulai Android jadi kita tunggu saja lagi sampai muncul menu Hai tidak ini sudah ada tulisan ayo mulai jadi tinggal kita klik saja dihubungkan ke internet Hai di posisi seperti ini harus terhubung ke internet jadi masuk jadi seperti ini kita coba masuk ke internet hai 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 meeting yang berikutnya kita tunggu saja ikuti saja penutupnya dan memeriksa info nah nih Nah seperti ini verifikasi pin tablet anda telah di reset pabrik masukkan pin anda untuk membukanya ataupun gunakan akun Google Google jadi kalau misalnya tadi sandi tidak bisa karena lupa kemudian cara kedua adalah masukkan dengan akun Google saya jadi kalau akun Google saya tidak bisa terpaksa kita harus baik PRP bypass ataupun menghapus akun Google secara manual seperti itu jadi tanpa kintai setelah ulang jadi untuk tutorial untuk mengatasi yang lupa pin ataupun akun sudah selesai jadi tahap untuk tutorial berikutnya adalah dengan cara untuk menghapus PRP Bypass nya seperti itu saya kira itu saja mudah-mudahan bisa membantu untuk video selanjutnya kita langsung update saja seperti itu kalau misalnya kita tahu akun Google tinggal masuk saja seperti ini tapi kalau misalnya tidak bisa jadi kita harus PRP Bypass dengan cara nah ini seperti ini verifikasi akun Google anda karena perangkatan di reset untuk melanjutkan masuk dengan akun Google yang sebelumnya disinkronkan di perangkatan ini karena kita tidak mengetahui emailnya jadi kita harus tutorial selanjutnya tapi kalau misalnya mengetahui tinggal kita masukkan saja seperti itu tinggal berikutnya saya kira itu saja mudah-mudahan bisa bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati